Hai jumpa lagi dengan saya QS38 hari ini kita lagi bongkarin motor saya nih keadaannya itu enggak pernah ganti oli ya temen-temen dan akibatnya motornya turun mesin di sini bisa dilihat lubang kenal pot sink gosong ini bekas kemobil ya temen-temen orang tahu diganti ol ini ya itu nama kita nama bengkel kita namanya kaprindo service jadi bengkel kita itu bengkel elektronik ya bukan bengkel sepeda motor karena saya memang hobi sepeda motor ya motornya kita bongkar sendiri ya temen-temen ini kondisinya malam hari dan di rumah kita mesinnya belum sempat kita bongkar total seperti itu penampakan dari komponen karbulator kita yang sudah kita ganti karbu P24 nya itu pipa paralon yang saya gadang-gadang waktu itu nanti kita lanjut lagi kalau sudah terbongkar semua kasusnya itu seperti apa sih bila terjadi kehabisan oli seperti ini nanti teman-teman sekalian bisa lihat sendiri Oke teman-teman sekalian filter dan kenal potnya sudah kita bongkar kemudian koper kopernya ini kita lepas ini bekas lem leman saya ini kemarin waktu bongkar itu oke kita akan lepas oke ini silenya ini agak kotor ya dan ini bautnya ada yang selain ya ini kemarin dual sangking aku yang kencengnya kencangan jadi dual ini murnya ini mur 12 ya murnya 12 ini murnya mur 12 tapi dreadnya ini dread 11 jadi kita pakaiin punyanya bekas motor supra motor grand lama punya saya dulu sementingnya tidak dipasang yang sempet tak tukok nih nganti spray nih oke ini bekas lem lemanya seperti ini dan kita akan bongkar lebih jauh kita lihat isi dalaman si Honda ada bitcarbo yang sudah terlanjur bosok ini setelah kita bongkar ternyata pistonnya tidak terlalu kotor banget ya temen-temen masih dalam toleransi lah dan nanti kita cek keringnya kondisi ringnya soalnya kondisi silinder bloknya itu tidak ada besetan yang signifikan ya nyelias borengnya itu cek ayo ya cek mulus ya tanpa besetan sama sekali entah kalau gentong ya temen-temen tapi kalau dilihat dari mata telanjang saya ini masih oke ya alias jek sip lah itu ngomongan saya temen-temen nah kondisi klepnya seperti ini gosong seperti ini kemungkinan besar si klep ini bocor ya bocornya itu akibat si apa namanya si silklepnya itu kan kehabisan oli dan mesin overheiding silklepnya jelas rusak ya nanti kita coba buktikan apakah memang silklepnya yang rusak atau dari ring sehernya ya mau tak cekin satu persatu kalau memang dari ring sehernya aja mungkin kita belikan ring sehernya saja kayak waktu itu dan kita ganti silklepnya sekalian kalau ini kayaknya silklepnya kena ya tapi yang enggak tahu juga nanti kita cek satu persatu biar teman-teman tahu semua kehebatannya Honda Bitcarbo seperti ini ya teman-teman walaupun sudah kehabisan oli berkali-kali namun cylinder bloknya ini masih oke kita akuin top ya udah kita lanjut pengecekan satu persatu oke teman-teman sekalian bisa teman-teman sekalian ini ring olinya udah benggang segitu besarnya namun ada satu ring yang masih agak rapat yaitu ring kompresi ini kedua itu agak rapat selanya kurang lebih enggak dua nol koma berapa mili ya tak milian lah kalau ring olinya rata-rata sudah 2 milian ini sudah tak cek tengah sampai depannya dari depan sini sudah tak rapetin semua posisinya sejajar seperti ini jadi kayaknya ganti ring lagi kita ganti ring sama skirklep lagi skirklep klepnya ini nanti kita bungka dulu saya juga pengen lihat klepnya itu apakah bengkok atau catat gimana kita belum tahu juga kondisinya seperti apa kalau ini kayaknya enggak kita lemer ya atau kita enggak quarter ulang lagi ini cukup ganti ring seher aja kayaknya sembuhnya kayaknya teman-teman soalnya ada satu ring seher yang masih oke kemudian piston juga masih oke jadi eh selisih-selisih yang ini pinggir pinggirannya ini belum tercampur oleh apa namanya bekas pembakaran ya jadi bisa dipastikan aman pistonnya masih aman masih oke masih layaklah digunakan dan ini masih STD ya lias tandar ceklek ya teman-teman tuh bisa dilihat in ini buat innya klep ini untuk masukannya ini eknya untuk keluar untuk reksos kenal potnya ya sok toy juga gua nih oke kita lanjut lagi bongkar si klepnya kita juga belum cek kondisi eh noken as lep bahasa motornya apa yuk kemp bahasa motornya kemp laku ngomongin noken as Hai tukang bengkel elektronik tapi bongkar ini montor kan kuceluk sota itu nanti wis kita akan lepas dulu piano piano-pianonya ini juga belum kita cek ini kan pakai piring piring ini wis kenceleng atau belum kita belum cek juga jadi kita akan cekin satu persatu mudah-mudahan motor kita tidak terlalu parah ya yes kita lanjut lagi setelah kita bongkar ternyata ini bearing lolernya ini agak kocaknya teman-teman dan tapi kocaknya ya kocak wajar lah ya kita masih pakai enggak kita ganti nih Oke sebagai informasi saja untuk pemasangan pelatuk piano ini jangan sampai salah ya di sini ada kode 91 kode 91 ini untuk posisi in eh posisi ek dan posisi yang 78 ini adalah posisi yang ek atau untuk heksos keluaran asnya juga lumayan masih oke belum kemakan ya walaupun ada bekas sampai melingkai gini tapi belum belum rusak ya masih bisa ditoleransi kemnya juga masih oke ya masih landai mulus enggak nyampai kemakan iran saya pakai motor bit ini ya teman-teman walaupun ini sudah tiga kali saya lupa ganti oli nyampai olinya kering tapi masih oke ya kondisi dalamnya ini bearingnya juga masih oke masih oke pokoknya ini masih oke masih bisa dipakai semua nanti kita cuci-cuci ini untuk batang klepnya ini yang ek atau untuk heksosnya kupilnya sampai kayak gini teman-teman gila bikin nanti mau tak ganti apa mau tak bersihin aja ini masih ragu juga ini teman-teman tapi kok kelewatan kayak gini ini kita juga belum tahu ya batang klepnya bingkong atau enggak karena posisi posisinya ini mau tak senterin di kaca mau tak keker posisinya urah kalap kalau yang in Hai ya lumayanlah standar sekiran kita juga yang waktu itu masih oke masih rapet nih kalau yang ek ek juga masih rapet sebenarnya teman-teman betul masih oke ini nanti kita cek juga batang klepnya kalau seumpamanya sudah tidak memungkinkan ya kita ganti jadi rencananya ganti ring seher dan ganti sil klep sil klepnya juga sudah enggak makan ya alias udah enggak kenceng lagi ganti ring seher ganti sil klep sekir ulang setel ulang ya mudah-mudahan tidak ngasep kembali ya ya walaupun mungkin bertahannya enggak lama padahal yang saya belikan ini ring original ya tapi tidak oke ring original ternyata enggak paling bertahan berapa tahun ya kali enggak sekitar satu tahunan lebih ya ya satu tahunan lebih lah waktu anda lihat video saya itu satu tahunan dan tiga kali telat ganti oli nyampe kering ya wis kita lanjut lagi nanti kalau sudah kita belikan sperpat-sperpatnya eh teman-teman sekalian ini adalah malam kedua kita bongkar-bongkar motornya hari ini malam ini kita ditemenin bocel kita ya itu lagi megangin kuas tuh dek sini bantuin ayah sini nah itu jadi ini sudah kita bersihkan ya teman-teman pistonnya sudah kita bersihkan kemudian silinder bloknya juga sudah kita cuci-cuci jadi sudah bersihkan jadi sudah bersihkan kemudian eh silinder headnya juga sudah tak amplas-amplas sudah bersih lah in eknya sudah bersih tapi belum kita sekir ya kita pakai klep daytona ini kemuk lab yang kemarin ya yang buluk kita sulap aja seperti ini ini belum tak sekir ya kemarin tadi siang tak bersihin terus takkum oli kayak gini ini rencananya mau kita sekir ya ini sudah kita siapkan amrelnya apa ya bahasanya aku bahasanya amrel ya untuk gesek-gesek di silinder headnya eh part yang kita beli adalah ring seher ya kita pakai ring seher ori lagi ori Honda ori orian tapi kayaknya kodenya kayak gini entah orian entah enggak bila teman-teman ini lebih ngerti ini ori ataupun KW ya cuman bungkusnya aja kayak gini ini standar ya STD standar kemudian part yang kedua adalah silklep nya ya kita beliin ori juga dua biji jadi part yang kita belikan hanya itu saja dan malam hari ini mungkin kita akan dengan quarter ini kita gesek-gesek pakai amrel nanti kalau sempet kita update lagi sampai mana atau naik mesin atau besok harinya kita naikkan mesin lah capek seasonnya nyantai tuh mesinnya dibawah motor ragangannya ngangkrak oke bro sekalian ini sudah pagi dan semalaman itu kita lanjutkan sekir ulang lalu saya lanjutkan perakitan pagi ini barusan naik mesin si talpotnya belum kita pasang ini CDI dan akinya sudah kita pasang bensinnya juga sudah kita alirkan businya sudah kita tancapin tancapkan filternya belum kita pasang kita akan hidupkan untuk pertama kalinya di pagi hari ini setelah bongkar mesin kita klik staternya diengkol layak selamat menikmati 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 terima kasih sudah sempurna ya walaupun entah pertahannya berapa lama yang penting sudah kelar nanti kita filter udaranya kita tinggal pasang kenal potnya kita pasang lagi soalnya aku enggak buat tripod ya tripodnya di bengkel servis kita sejauh lalui di subscribe channel kaperintus service dan quest 38 yowes kita lanjutkan lagi pemasangan selanjutnya dan bila nanti butuh di setel ya di setel ulang lagi oke teman-teman sekalian kita akan menghidupkannya setelah di perbaiki kita engkel oke sudah langsam nah ini bekas olinya yang keluar kemalen ya kemarin seperti ini sudah ready jadi bila mas bro teman-teman sekalian menyukai video ini silahkan klik tombol like nya dan monggo di subscribe terima kasih telah menonton video saya quest 38 bye bye